Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'du Faslun ini fahsal Kamaqol al mu'alif Kata sallahu sirahu wa radhiallahu ta'ala anhu Apa sebenarnya yang dikatakan tasawuh Ada yang berpendapat Tasawuf itu ambil dari lain agama Pendapat Tasawuf itu sudah ada dari semenjak baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tidak mengambil dari salah satu yang lain Tasawuf adalah untuk membersihkan hati Dari segala bentuk kotoran-kotoran hati Di dalam menjalankan toat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya toat kita itu tidak terkotori Itu ilmu tasawuf Nah diantaranya apa kotoran-kotoran yang ada di dalam Mengotori dalam toat kita kepada Allah Ya jelas banyak kalau kita mau bertanya Minta pujian Nah bagaimana supaya hati kita itu tidak ta'aluk terpaut terhadap pujian Ini tidak mudah makanya tasawuf itu dibagi tiga hal Tasawufnya orang awam Dan tasawufnya orang-orang yang khos Dan tiga perkara itu tadi yang disebutkan Kalau tasawufnya orang-orang awam Seperti kita-kita ini Bagaimana mendatangi syariah Perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam maqamatil ubudiyah Sejauh mana kita itu sadar Bahwa kita ini hamba Allah Lemah Yang selalu tidak terlepas Minta bimbingan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Seperti kita menjalankan Atau kita makan Doa kita sudah jelas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fima rozaktana Wa kina ada banar Banyak yang apal Doa setelah makan kita pun mengerti Alhamdulillahi ladiat amana Watakona Waja'alna Minibadillah Kesolehin Banyak Tapi lain daripada itu Pernahkah kita berpikir Ketika kita mengunyah Makanan itu Kita diberi daging oleh Allah ta'ala Yang tidak bertulang di mulut kita Bisa bermain lidah Bisa menggunakan lidah Dari segi sudut bahasa Walaupun tidak terfasih Atau tidak fasih Tetap kita bisa Mampu menggunakan lidah itu sendiri Untuk berbahasa Kalau bahasa Jawa Yang namanya T itu ada dua T yang pakai titik bawah Itu bacanya T Tapi yang tidak ada titiknya T Tulisannya batuk sama batuk itu sama Tapi yang satu tidak ada titiknya Yang satu tidak ada titiknya Yang satu dibaca batuk Karena tidak ada titiknya Maknanya penyakit batuk Tapi yang satu pakai titik Yang alat untuk berdikir Walaupun tidak fasih Kalau toh tidak bisa menyebutkan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alhamdulillah masih bisa berdikir Masih memanfaatkan Menggunakan Diberi lidah oleh Allah SWT Dan kita bisa merasakan Dari yang tidak bertulang itu Mana yang pedas Mana yang asem Mana yang kecut Dari lisan ini Misok ngomong Subhanallah Enak dan tidak tugasnya lisan Rambut dan telinga terkadang Atau hidung Kebahagiaan saja Kalau mendapat Kebahagiaan Di waktu makan pedas Rambutnya Melu ngadek Api Marko Pedasnya Luar biasa Tapi Misok rasa Sambil Ya enggak bisa Yang bisa Lisan Nah ketika kita Diberi lisan itu Mampu tidak Menemukan Yang menciptakan lisan Sehingga kita bisa Berbicara yang baik Kalau mampu Kita bisa Menemukan Yang menciptakan lisan Hanya daging Kelihatannya Tidak ada tulangnya Kita malu Kepada Allah SWT Pasti akan Menggunakan Lisan itu Sangat berharga Sekali Salamatul insan Fihifdi lisan Tidak sembarangan Akan mengatakan Orang dengan Hocknya Umpamanya Dan lain sebagainya Karena merasa apa Kelak Setiap kalimah Yang keluar Tidak baik Apalagi Untuk mengajak Perpecahan Antara umat Dan bangsa Itu sendiri Akan dituntut Di hadapan Allah SWT Dan yang lebih Berbahaya Dari itu Sama-sama Bahayanya Ketika kita Mengucapkan Yang tidak baik Di hadapan Anak-anak Yang belum mampu Terkadang Tiru ibunya Atau tiru bapak Ini Margo Ngucap Pake Singora Pecik Lisan Tapi Paling Nekmat Kalau lisan Ini bisa Kita ajak Menemukan Yang menciptakan Lisan Ini belum Motol Belum Meripat Ini baru Lisan Saja Coba Dan Lisan kita Bisa kita ajak Baca Subhanallah Bisa Dikir La ilaha Illallah Bisa Membaca Salawat Dan lain Sebagainya Kenekmatan Yang luar biasa Lalu Syukur kita Kepada Allah Dengan kita Diberi Lisan Masih bisa Kita menikmati Apa yang Diberi oleh Allah Sebagai Reziki Kita Sudah Sejauh Mana Syukur kita Terima kasih Kita Kepada Allah Subhanahu Apalagi Kalau kita Makan Bisa Menemukan Sehingga Wawrek Itu Sopo Hati-hati Loh Makan Itu Bisa Sire Kura Kuburan Loh Bener Neuramangan Mati Seolah-olah Nasi Itu Bisa Memberi Hidup Bisa Memberi Mati Ikhtiar Itu Sarana Tapi Tidak Memastikan Yang Mempunyai Memastikan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kita Makan Itu Hanya Mencari Kenyang Tapi Kenal Tidak Yang Memberi Kenyang Kalau Kita Sambil Makan Ngerti Yang Memberi Kenyang Isini Syukur Senajan Makan Pakai Sayuran Lalap Sambil Alhamdulillah Boroporo Siti Paringi Nekmat Pusti Paringi Sehat Pusti Ikin Diparingi Sarawannya Siti Dilisan Kita Itu Pak Sari Awan Dilisan Kita Sudah Nggak Karuan Jangan Lagi Makan Yang Pedas Pedang Yang Panas Rasanya Allah Yang Tahu Itu Satu Contoh Yang Ngerasa Dur Kalau Kita Bisa Menemukan Yang Memberi Kenyang Kita Akan Tahu Apa Diantaranya Yang Kita Makan Subhanallah Putir Perbutir Dari Dari Mulai Macul Sawah Seterusnya Tebar Tanjur Membajah Dan Ngerabuh Sampai Matun Dan Sebagainya Sampai Panen Itu Berapa Tangan Yang Andil Bukan Satu Tangan Dua Tangan Ratusan Tangan Yang Ikut Andil Makanya Doanya Istimewa Allahumma Barik Lana Fima Rozaktana Wa Kina Ya Allah Berkahilah Kami Bukan Saya Dunia Islam Sudah Mengajak Kepedulian Kita Tersama Kita Terkadang Saya Macul Ya Kurapati Kenal Kenal Ya Sal Kenal Tok Terkadang Sama Sekali Tidak Kenal Memang Datang Untuk Mencari Kerjaan Macul Kita Tidak Kenal Itu Pun Termasuk Didoakan Di dalam Doa Makan Allahumma Barik Lana Berkahilah Kami Sing Macul Sing Tandur Sing Maneni Sampai Jadi Beras Sampai Yang Menanak Nasi Dapat Bagian Allahumma Barik Loh Betul Wakina Ada Banar Bukan Untuk Kita Sendiri Umpamanya Ini Orang Tidak Benar Kelakuannya Seorapik Semergo Sering Di Bocok Dunong Dahar Wakina Ada Banar Selamatkanlah Kami Daripada Api Neraka Insya Allah Yang Tadinya Tidak Menjalankan Perintah Allah Allah Memberikan Taufik Wal Hidayah Orang Itu Mentaati Perintah Allah Karena Sebab Wakina Ada Loh Simple Dungoni Doa Makan Itu Sampai Sekitu Jauh Nah Kalau Kita Tarik Maksimaneh Keurusan Kita Kita Ini Urusan Negara Apa Diengapi Merdeka Indonesia Merdeka KRPDW Tanpa Sampur Tangan Orang Banyak Berapa Tokoh-tokoh Pendiri Bangsa Ini Bukan Satu Orang Dua Orang Ini Mampir Menusai Kita Tidak Pernah Kontribusi Terhadap Kemerdekaan Ini Manggul Bambu Runcing Pun Tidak Malu Mestinya Kita Kepada Pendiri Pendiri Bangsa Ini Yang Ikut Menegakkan Merah Putih Sampai Lebih Malu Kepada Yang Menciptakan Manusia Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pentingnya Tasawuf Singcili Aneh Dengan Menjalankan Toat Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Itu Perlu Di Dalam Ketaatan Kita Sejauh Mana Kita Tambah Mengenal Mengenal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Kenal Kepada Yang Memberikinya Luar Biasa Banget Arab Maksiat Malu Apa Yang Kita Makan Arab Digowo Mau Dibawa Kemaksiat Ya Isin Karusin Mari Rezeki Karena Kita Kenal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Kalau Kita Makin Tambah Toat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Kita Akan Diberi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Dekat Akan Petunjuknya Dari Allah Akan Selalu Diberikan Kepada Kita Semuanya Itu Hebat Makanya Tasawuf Itu Perlu Karena Tasawuf Adalah Mendidik Hati Kita Supaya Bersih Supaya Hati Kita Tidak Lalai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Selanjutnya Dan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Rabbi Salli Ala Mohamad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasalli